Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Anews siang. Pemirsa KPK kembali memeriksa Bupati Kabupaten Ngada, Marianu Sae, terkait kasus dugaan suap oleh pihak swasta. Selain itu, KPK juga memeriksa Bupati Lampung Tengah. Uniknya, kedua bupati ini terdaftar pula sebagai peserta Pilkada Serentak 2018 sebagai calon gubernur. Bupati Kabupaten Ngada, Marianu Sae, datang ke gedung KPK tanpa berkomentar apapun. Calon gubernur NTT tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka suap sejumlah proyek di Kabupaten Ngada dari pihak swasta. KPK memeriksa Marianus untuk melengkapi berkas perkara tersangka Direktur PT. 99 Permai, yang sebelumnya turut ditangkap bersama Marianus dalam operasi tangkap tangan. Dalam kasus ini, Marianu Sae diduga telah menerima uang sejumlah 4,1 miliar rupiah. Selain Bupati Ngada, KPK juga memeriksa Bupati Lampung Tengah Mustafa untuk pertama kali setelah ditahan pasca operasi tangkap tangan. Mustafa yang juga terdaftar sebagai calon gubernur Lampung pada Pilkada 2018, diperiksa terkait dugaan suap persetujuan pinjaman daerah kepada DPRD Lampung Tengah. KPK menduga ada permintaan 1 miliar rupiah dari pihak DPRD kepada Pemkap Lampung Tengah terkait pengajuan pinjaman dana daerah sebesar 300 miliar rupiah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur. Dari Jakarta, ANYUS melaporkan.